Kasus dugaan korupsi oleh pejabat Universitas Negeri Jakarta yang tertangkap OTT saat akan menyerahkan uang ke pejabat Kemendikbud akan dilimpahkan KPK ke kepolisian. Menurut ICW, hal ini merupakan hal yang ganjil, lantaran ada dugaan keterlibatan pejabat negara. Sementara, pihak KPK sendiri menyatakan, pada penulisan awal belum ditemukan adanya keterlibatan pejabat negara. Komisi Pemerintasan Korupsi atau KPK melimpahkan kasus dugaan korupsi yang menyeret pejabat Universitas Negeri Jakarta atau UNJ ke kepolisian. Kedatik telah ditemukan keterlibatan penyelenggara negara, pihak KPK menegaskan proses penyelidikan tetap dilakukan oleh kepolisian. Hal ini disampaikan oleh PLT Juri Bicara KPK, Ali Fikri, dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Sabtu 23 Mei 2020, seperti dikutip dari kompas.com. Ali juga berujar, dalam penyelidikan awal, pihaknya belum menemukan keterlibatan penyelenggara negara dalam kasus ini. Sekalipun, KPK telah memeriksa rektor UNJ, Jabatan Penyelenggara Negara. Sementara itu, berdasarkan undang-undang tentang KPK hasil revisi, lembaga antirasuah itu hanya diizinkan mengusut kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Sebagai informasi, KPK bersama tim Inspektora Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap DAN, Kepala Bagian Kepegawaian UNJ, Rabu 20 Mei 2020. Saat itu, ia hendak menyerahkan uang senilai 20 juta rupiah kepada MSE, Direktur Sumber Daya Kemendikbud RI, namun gagal karena yang bersangkutan bekerja dari rumah. Akhirnya, DAN menyerahkan uang tunai dengan nominal 1 hingga 5 juta rupiah itu kepada beberapa pegawai bidang SDM Kemendikbud RI. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana melihat kejanggalan pada penyerahan kasus ini oleh KPK kepolisian. Melalui keterangan tertulis pada Jumat 22 Mei 2020, Kurnia Heran dengan langkah KPK menyerahkan kasus kepada kepolisian, padahal ada indikasi keterlibatan rektur UNJ sebagai penyelenggaran negara. Ia menilai KPK semestinya dapat memperdalam perkara itu, seperti menyelidiki alasan penyerahan uang THR yang merupakan inisiatif pihak UNJ semata atau ada unsur pemaksaan dari pejabat Kemendikbud. Demikian informasi kali ini, simak terus informasi lainnya hanya di Wow Update di Youtube Tribun Wow Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!